Sampai jumpa di video selanjutnya. Pesawat Sam Air dijadwalkan akan menuju pandara bumi Panua Pahuwatu. Pesawat jenis Twin Otter kemudian hilang kontak, kontak terakhir terjalin dengan Airnav Makassar. Pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pesawat Sam Air dilaporkan terjatuh. Titik lokasi berada di kawasan tambak warga randangan atau 500 meter dari pandara Panua Pahuwatu. Pada foto yang beredar, pesawat Sam Air tampak rusak parah utamanya bagian depan. Bagian sayap juga terlepas dari bodinya. Sementara itu, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Gorontalo bernama Haryanto memenarkan kejadian ini. Hingga berita ini diterbitkan belum diketahui penyebab jatuhnya pesawat Sam Air. Namun akibat kejadian ini, 4 orang dilaporkan tewas. Mereka terdiri dari pilot hingga penumpang. Ada pun identitas mereka, yakni Kapten M. Saifurubi sebagai pilot, M. Arthur Fikogi sebagai kopilot, Budi Janto sebagai engineering, dan Sri Michael Mali sebagai penumpang. Haryanto mengatakan tim sudah diterjunkan untuk mengevakuasi para korban. Informasi tambahan, pesawat Sam Air yang terjatuh berkapasitas 19 penumpang. Sam Air sendiri melayani penerbangan perintis di berbagai daerah Indonesia. Dikutip dari Instagram at Sam Air Indonesia, rute Gorontalo baru dibuka di tahun 2024.